Hai Oke guys kita lagi di game kedua antara Onyx Prodigy melawan OP Pegasus langsung aja ya kita tonton let's go guys benedetta yang bakal keluarnya skin Collector teman-teman bisa jadi sih tapi dia harus ketemu sama Terisla ya sama-sama tebel sih tapi untuk pasang rotasi bakal di pegang materi jelas banget menurut gua memang ya bisa juga tapi ya RG ternyata pengen sih kalau arlinya bagus sih enak nih Nolan soalnya dan Nolan Terisla Oke Yura dari juga jauh langsung dipontak dengan kofis ya itu emangnya powernya tapi ini dia game kedua match point akan dipegang oleh Onyx Prodigy perbanas masih semangat Wede kurang semangat kayaknya berbanas masih semangat Oke kalau gitu kita akan membawa kalian ke game kedua Onyx Prodigy udah unggul satu poin sekali lagi mana tepuk tangannya Malaysia boleh hai 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 Malaysia boleh Oh kena ush gila petripsi dapet dua RZ ya Tapi pola apa gak ada Demesi juga gak ada Demesi lebih ke Berulung Berarti demesi 2 Wuh 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 Gila Kalkulasinya Gari Kalkulasinya Mantap perhitungannya bisa langsung mati Wah Ini malah kasian juga Wuh 4 di atas Malaysia Boleh Wuh Wuh Penalpisan dapet 2 Noland Wah Flipper Rubbingnya Mati nolannya Kena nolannya Pas banget Belum ada Uoti Beneditanya Lupi Betrify Betrify Wuh 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 Kena gocek Wuh Hampir Kena outplay Beneditanya Kena gocekkan Wad Dari Terisla Karat Hampir Saja Mendapatkan Satu Buat Kill Yang Lumayan Mahal Namun Akhirnya Berhasil Selamat Tidak ada Korban Lebih Lanjut Yang Pasti Tartal Bisa Disikir Oleh Dan Juga 1 Point Kill Ini Nyata Ada Dua Point Kini Yang Sudah Bisa Dua Bisa Tapi Dengan Satu Momentum Terhadap RG Kayaknya Kepecer Lagi Konsen Dari Opie Harusnya Gitu Cuman Ya Dari Golden Masih Soso Juga Ya Gak Ada Terjadi Apapun Kayak Hari Ngomong Nabrak Tapi Belify Juga Soalnya Takut Dibatikin Tapi Ngomongin Soal Rotasi Wih Ini Bukan Tipikal Yang Farming Doang Yang Ikut Rotasi Juga jadi harus hati-hati buat temen-temen dari opi kalau memang nanti salah sedikit kalkulasi itu bakal bisa diksepulsi yang ini kayak permainnya membeda banget yang biasanya full farming udah habis juga Peter nih ya tapi sekarang waktunya dia untuk gajah diantar tapi Safero masih selamat di purify Haripnya Safero Hai gue ngeliat ini kerja keras si tol ini mau nggak mau dia harus nge-screening dia hai 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 udah menuju ke arah mid lane nanti datanya lupi kena lagi dapet samuelnya dapet malah noturnya Oh oh nah handes udah dua Tartal didapkan oleh Onyx dan nyam tumbang adalah GB nanti bus ini tadi sama-sama nggak ada yang dapat malah samuel tadi dengan lasitnya agak kaget gue ketika ngeliat samuel ditarik sama ruby tadi dari toleh I'm offendednya yang gue bikin wow ini samuel ditarik sama ruby tadi dari toleh I'm offendednya yang gue bikin wow ini sih gas dari tadi ada terus dari Yura ini buat dari Yura benar-benar menjadi salah satu ancaman tersendiri bagi opi hai 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 hampir Hai anak pancing lagi biotinya ditutup pindong jalannya Oh supaya nggak farming ngapainnya Hai nggak ada casannya mana belum ada Hai dia butuh banget caranya Hai kali ini di Dominant Hai dia nggak ketemu dalam turet sih juga untung bolanya udah gak ada kembali di set-up Onik Prodigy mungkin terbilang lebih siap dengan level yang lebih unggul bisa juga nanti untuk adoran tributan walaupun tadi Samuel yang dapet ya di tolek uh nggak bisa menjaga mistik gas tapi kena petrify wuhh minyak suri cucunya gak ada gak ada mana nifta cuy nya untung aja gak ada mana ada mana lain cerita tadi tuh bisa dibalikin Onik sama Opi wuhh dipaksain oke udah beli feather of heaven Fero nya hmm gak dapet pulau hilang beli Radian Armor 5-0 oh i bedar cuan banget dapet MM nya soalnya eh selamat lutti wuhh bar nolan minyak suri mistik gas hop mundur hehehe oke oke saatnya saatnya air hmm udah ampir setiap setiap player dari Opi yang tidak memiliki apa-apa lagi belum ada damage tadi ya Safero masih butuh item lagi pastinya sementara yura jadinya Lightning Trojan gue sempat pikir kayak mana nih dia beli book of sense mau oke eh kudon nya bisa ambil ke anak waktu kudenska atau dipengen bikin perinci kali kan jadi laser terus tapi ternyata enggak Lightning Trojan enak sih sekarang Lightning Trojan tuh ada larinya jadi petir dari Lightning ini ngetrigger dapetin tambah mungkin serif juga itu yang sering gue bikin juga untuk mid jaman now di item terakhir ya ini juga impact besar dari wuhh wuhh gonyok Benedetta nya menyesalkan satu handspeed dari ERZ cuman against battle dipegang udah ada true damage harusnya dari ERZ damage ya dan against battle soal Benedetta tuh variatif banget sekarang kalau untuk x9 dan damage biasanya yang rata-rata hampir ada endless battle nolannya itu yang rata-rata dan hampir ada wadah jujur menurut gue blood of the square itu pilihan terbaik sih untuk Benedetta kalau memang mau damage ya nah kalau endless battle ini mungkin karena ada sustainnya juga ini situasional lawannya kan Nolan nih yang tiba-tiba yang tabrak-tabrak mungkin gak mati juga oke oh ganti lagi dikejar lagi hampir mati lagi masih bisa teruji masih bisa sustain masih bisa mundur juga dengan air kita final blow yang dia punya masih masih mundur terus benedetanya yakin mau diadu ini waduh kalau lupinya mati lain cerita ya lihat di zone wah dibalikin wah dibalikin masih akan ada di zone masih di zone masih ada di zone mati masih selamat minum fury flicker kedepan benar t-zone brunonya, zeltron dapet lagi oke, jangan masuk seada mati dong, mistah cuy nya kopi gede gebenya rata guys, rata di belakang lagi double kill triple kill, teris lah gas, triple kill aduh killing screen white out guys 12-3 beda banget sama game pertama ponit mengamuknya dari awal karena bawa-bawa-bawa dan berhasil snowball early-nya pusat loh gila bener-bener 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 fortuna sih karena test rate-nya udah hacur aduh bener-bener jadi key moment sih sebenarnya untuk kedua di itu jadi gua gak bakal liat sih ush tapi sekarang boy ya udah hadir lagi dengan full HP lord sudah berjalan bahkan semua fast ratas sudah dirontokan gila beda 4 level sama ruby nya 0-an nya 15 MM nya Bruno 12 sedangkan harinya 14 dan turet onyx belum hancur Roscoe Meteor BOD 0-an nya BOD pertama nya Tasis, Hunter Strike sama Endless berarti cooldown nya udah 10, 20, 30 sama sepatu ya 30% tambah emblem sekitar 35an kalau Freddin baru 2 di Clearest sama Raiden Armor sama Mountain Essence harinya hampir full item satu lagi sakit banget tuh Sarion Set Shadow of Heaven nunggu Lord sih ini mah burung di kamar permainan mereka sendiri mereka untuk sekarang ya mungkin nunggu Lord dan kalau memang tiba-tiba nanti megang zonanya kurang rapi dari Onyx ya lo bisa masuk dan ke steel tapi masalahnya itu hal yang agak susah buat terjadi sih gak ada turet yang hancur sama sekali loh dari Onyx ini tuh abis itu dibilang ya di game kedua ini kalau itu saya Onyx Pro di one sided game ini karena memang golnya selalu ada di Onyx walaupun gak se ngeri itu di awal ya sekarang udah lumayan ngeri nih karena udah sama masuk ke 19.000 ini impact juga mungkin dari Wintanti yang kurang bisa untuk mendapatkan ke arah boy yang kali ini bener-bener bersih Lord pun yang enhance tanpa ada ngangguan tanpa ada hambatan dipeluk langsung oleh teman-teman dari Onyx Pro di oke winter trancangan untuk Yura Lutfi juga udah di Oreco nah kalau ngomongin soal item tadi memang kita udah ngeliat lah item dari N ngomongin soal Lutfi Lutfi kan teratangan di defense lah karena dia tau tugas dia tuh memang buat buka ngomongin selamatnya ya udah kalau dia selamat berarti masih Woki ngomongin ya udah gak apa-apa yang pentingnya bisa menawasi bisa pegangin orang N yang punya tugas sebagai follow up clear minionnya susah juga sih ini udah nunggu momennya wah itu dia gg rata double kill nolan ya ngapain lo nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge wow 2-0 tanpa balek oke guys selamat untuk Ony Prodigy yang menang di game kedua dengan pembantaian terhadap OP Vegas sekali lagi yang selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe guys sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati